Untuk memajukan organisasi di bidang sosial kemanusiaan, Palang Merah Indonesia Kota Waringin Timur berupaya memperkuat kadarisasi relawan. Saat memperingati hari ulang tahun ke-77 PMI yang dilaksanakan di markas PMI Kota Waringin Timur Sampit, Ketua PMI KOTIM Supian Hadi mengatakan, Pihaknya berupaya agar organisasi sosial kemanusiaan tersebut bisa semakin eksis dan selalu menjadi berkah. Saat ini PMI KOTIM merupakan salah satu yang teraktif di Kalimantan Tengah. Eksistensi dan keaktifan PMI tidak lepas dari sukarelawan yang tangguh hasil kadarisasi sejak dini. Untuk itu pengkaderan ke sekolah-sekolah akan dimaksimalkan, salah satunya melalui Palang Merah Remaja atau PMR. Kita akan turun ke lapangan di semua kecamatan, mungkin atau kita satukan per dapil juga bisa, sehingga PMI nanti kita bisa menciptakan kader-kader semua relawan yang tangguh dari awal, dari muda, sehingga nantinya seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di markas ini adalah mereka-mereka yang relawan-relawan sampai sekarang, masih bertahan untuk mengeksiskan PMI di Kabupan Kota Waringin Timur. Sementara itu salah seorang anggota Palang Merah Remaja Alia menyatakan bangga menjadi bagian dari PMR dan menginginkan nantinya ikut bergabung dengan PMI Kota Waringin Timur. Mengajarkan kalau kita bisa membantu sesama dan juga hewan gitu. Tapi manfaat yang didapat selama ikut di PMR apa ya? Oh banyak sekali, terutama teman ya. Awalnya kan kena masa corona, jadi kurang teman, kurang berteman, kurang sosialisasi. Tapi ketika masuk PMI, PMR maksud saya, banyak sekali teman-teman yang bisa diajak kenalan, bersosialisasi. Keberadaan Palang Merah Indonesia Kota Waringin Timur tidak hanya menyediakan darah untuk para pasien yang membutuhkan, tetapi juga aktif dalam bantuan kedaruratan dan bencana. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Bedarudin melaporkan.